Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel Lidl merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru Judulnya yaitu adalah Shah Menteri Keuangan Sri Mulyani ya teman-teman Dari ruang rapat, maksud dibayar komplit 12 bulan Kenaikan 8% dan 12% Untuk gaji ASN, TNI, Polri, serta pensiunan Di sini akan terjawab semua Apa sih sebenarnya maksud dari dibayar komplit 12 bulan Nah saya jelaskan sedikit ya di sini Untuk kenaikan gaji ya Untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan itu kan masih-masih naik 8% dan 12% Dan itu terhitung 1 Januari 2024 Jadi teman-teman secara sah sebenarnya teman-teman secara sah itu sudah mendapatkan kenaikan gaji Gaji teman-teman itu sudah naik sejak tanggal 1 Januari 2024 Tapi untuk realisasi kenaikannya atau realisasi pembayarannya Itu masih menunggu PP-nya kelar Pertanyaannya sekarang Apakah karena kenaikan gaji yang di bulan Januari itu tidak muncul Apakah hangus? Tidak teman-teman Jadi untuk kenaikan gaji itu terhitung tanggal 1 Januari Jadi kalau misalkan PP-nya kelar di bulan Maret misalkan Berarti nanti itu akan menggunakan sistem rapel ya Itu akan menggunakan sistem rapel teman-teman ya Jadi kenaikan gaji teman-teman di bulan Januari Itu nantinya juga akan terbayarkan kalau menggunakan sistem rapel Jadi tidak ada yang hilang Makanya itu yang dikatakan bahwa kenaikan gaji 8% dan 12% itu dibayar komplit selama 12 bulan Jadi tidak jadi masalah sih ya Nah untuk lebih jelas ya Di sini ada sebuah artikel yang menguatkan informasi itu Nah ini dia teman-teman ya Salah satu artikel yang menguatkan Ya ini kita lihat di input oleh pojok1.id Di sini jelas sekali dikatakan teman-teman ya Bahwa sah Menteri Keuangan Sri Mulyani Dari ruang rapat kenaikan gaji ASN 8% dan pensiunan 12% Itu dibayar 12 bulan komplit Ini begini maksudnya Jadi banyak sekali teman-teman yang pertanyakan Apa sih maksud dibayar 12 bulan komplit Nah ini jelas sekali ya Gampang sekali kita artikan sih ya menurut saya Kalau dibilang dibayar 12 bulan komplit Berarti kenaikan gaji itu dibayar mulai bulan Januari sampai bulan Desember Jadi kenaikan gaji yang terhitung tanggal 1 Januari itu akan tetap dibayarkan Ya akan tetap dibayarkan sekalipun realisasi pembayarannya tidak terjadi di bulan Januari Ya ini yang teman-teman harus pahami ya Harus dipahami itu teman-teman ya Nah di sini dikatakan Ada kabar mengbahagiakan ya bagi ASN terkait kenaikan gaji ASN 8% Dan pensiunan 12% dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Pernyataan terbaru terkait kenaikan gaji ASN 8% dan pensiunan 12% itu disampaikan Menkeus Sri Mulyani dalam rapat tertutup kementerian keuangan Jadi ada rapat tertutupnya ya Bahkan Menkeus Sri Mulyani memastikan kenaikan gaji 8% dan pensiunan 12% Itu akan dibayarkan komplit untuk 12 bulan Nah di sini kabar baiknya ya Kabar gembiranya ada di sini teman-teman Nah di sini ya kabar gembiranya ada di sini Bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani itu sudah memastikan ya Apa sih yang dipastikan oleh Ibu Sri Mulyani Jadi yang dipastikan oleh beliau bahwasannya Kenaikan gaji 8% dan pensiunan 12% itu akan dibayarkan komplit untuk 12 bulan Jadi mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Itu akan dibayarkan kenaikan gajinya Sekalipun realisasi pembayarannya Anggaplah baru terjadi di bulan Mei misalkan Kalau terjadi di bulan Mei rilis pembayarannya Maka akan ada rapilan mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei Jadi ada teman-teman akan menerima kenaikan gaji 5 bulan melalui sistem rapel Ya ada namanya sistem rapel teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami Nah apakah kenaikan gaji ASNM pensiunan tersebut tetap bisa dicairkan pada Januari 2024 ini Jelas tidak bisa ya Untuk Januari 2024 saya rasa tidak bisa dicairkan teman-teman ya Karena memang itu tergantung dari PP-nya Nah jadi istilah seperti itu ya Logikanya seperti itu Nah kemudian kalau kita perhatikan disini Informasi dan pengumum kenaikan gaji PNS TNI Polri dan pensiunan ini Sebelumnya disampaikan Presiden Joko Widodo teman-teman ya Kapan itu disampaikan? Itu tanggal 16 Agustus 2023 lalu Selain kenaikan gaji 2024 Presiden Joko Widodo juga mengumumkan kenaikan gaji ASN TNI Polri Termasuk para guru yang saat ini sudah berstatus sebagai ASN Rencananya kenaikan gaji ASN dan pensiunan itu akan direalisasikan pada Januari 2024 Akan tetapi pada perkembangannya ternyata hal itu tidak berjalan sesuai rencana teman-teman ya Tetap terdapat ada terdapat alasan tertentu yang menyebabkan kenaikan gaji ASN tidak bisa segera dicairkan ya Jadi di bulan Januari ini kalau belum ya karena memang aturannya ya aturannya itulah yang menghalangi teman-teman Nah maka dari itu para PNS TNI Polri dan pensiunan diharapkan ya teman-teman Diharapkan teman-teman tetap bersabar ya Tetap bersabar karena sampai saat ini implementasinya belum juga bisa segera dilakukan Meskipun telah dianggarkan dalam APBN 2024 yang sudah menyiapkan dana hingga 1,72,2 triliun untuk kenaikan gaji ASN Namun kenaikan tersebut diprediksi baru terrealisasi beberapa bulan ke depan Ya jadi kemungkinan besar untuk pencairannya itu kenaikan gaji 8% dan 12% itu kemungkinan ya kita lihat beberapa bulan ke depan Mulai dari bulan 2 sampai bulan 5 ya mudah-mudahan saja disitu sudah ada titik terang terkait dengan pencairan kenaikan gaji 8% untuk ASN TNI Polri dan juga 12% untuk para pensiunan ya Pasalnya belum ada pengesahan resmi dari pemerintah mengenai peraturan pemerintah yang terkait dengan kenaikan gaji ASN 2024 Penyebab utamanya itu ya itu tadi teman-teman ya untuk PP nya itu belum release ya PP jadi pencairannya tergantung dari PP karena PP itu adalah payung hukum terkait dengan kenaikan gaji ASN di tahun 2024 Nah disini katakan pemerintah diharapkan segera mengesahkan peraturan pemerintah terbaru yang mengatur gaji untuk para ASN Kemudian TNI Polri dan pensiunan di tahun 2024 mendatang ya sama seperti halnya dengan kenaikan gaji ASN pada tahun 2019 Pihak pemerintah pada waktu itu baru mengesahkan PP pada bulan Maret 2019 Jadi bisa saja terulang teman-teman bisa saja PP nya itu terjadi di bulan Bulan berapa ya bulan Maret lah teman-teman ya bisa jadi ya bisa jadi teman-teman Nah istilah seperti ini ya istilah seperti itu Itu yang harus teman-teman pahami ya Oke nah kemudian disini kalau kita perhatikan ada hasil rapat kinerja APBN BKN 2023 Disini pernyataan terbaru terkait kenaikan gaji PNS 8% 6.9% 12% Itu disampaikan langsung oleh Menkeu Sri Mulyani Dalam rapat kinerja APBN 2023 awal Januari 2024 Dalam pernyatanya Sri Mulyani menyinggung terkait pencerahan kenaikan gaji PNS 8% dan pensiunan 12% Nah ini di rapat BKN ya ini di rapat apa namanya ini teman-teman Rapat kerja APBN ya 2023 Sri Mulyani mengaku sebelum rapat digelar dirinya sudah ditanya terkait hal tersebut Ya kemudian ia menyatakan bahwa sampai saat ini pencerahan kenaikan gaji ASN dan pensiunan itu Kita coba cek disini ya semakin seru aja beri tahanan teman-teman ya Nah disini kalau kita perhatikan Jadi sebelum itu aku jawab aja ya gaji ASN 2024 Itu tetap dibayarkan teman-teman ya Itu tetap dibayarkan Kenaikannya sesuai dengan disampaikan bahwa presiden kenaikan 8% to ASN Dan pensiunan 12% sedang diselesaikan Jadi intinya PP nya sedang diselesaikan Jadi kalau PP nya sudah rilis Maka tidak lama lagi teman-teman akan terima gaji Atau terima kenaikannya Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa